Tidak hanya latihan fisik dan teknik, untuk meningkatkan mental dan performa para atletnya, pengurus pusat kickboxing Indonesia juga menerapkan metode Hypno Champions. Dengan metode tersebut, diharapkan para atlet juga dapat memaksimalkan kekuatan pikiran untuk menyempurnakan performa mereka. Suksesnya pencapaian seorang atlet dalam meraih prestasi terbaiknya tidak cukup hanya dengan modal fisik dan teknik. Namun juga didukung faktor mental yang tangguh dan mumpuni. Keduanya bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Mental yang tangguh akan menyempurnakan performa fisik dan teknik saat si atlet bertanding di lapangan. Hal ini juga yang diterapkan pengurus pusat kickboxing Indonesia PPKBI. Untuk menunjang performa petarungnya di lapangan, PPKBI menerapkan metode Hypno Champions. Kami juga tidak hanya menerapkan latihan masalah fisik saja, teknik saja. Tetapi kami coba juga karena kan di dalam filosofi olahraga itu ketika ada blended training antara main body and soul itu maka jadilah sesuatu itu menjadi lebih sempurna gitu. Bahkan di dalam teori-teori kepelatihan ada namanya latihan motorik dan near motorik. Motorik itu yang kami biasa lakukan selama ini yaitu pukul tendang, latihan fisik, wide training, atau latihan beban. Itu adalah latihan motoriknya. Latihan near motoriknya kami coba dengan metode Hypno Champion. Hypno Champion ini adalah sebuah metode untuk peningkatan pemberdayaan diri dari seorang atlet. Untuk pengembangan diri untuk menanamkan intrinsic motivation yang sifatnya bisa jangka panjang. Tidak hanya teoritis, faktanya metode Hypno Champion sangat efektif dalam membantu meningkatkan performa atlet, meningkatkan percaya diri, dan fokus mencapai tujuan. Bahkan sekelas atlet dunia seperti petenis Roger Federer atau legenda basket Michael Jordan pun menggunakan metode ini dalam mendukung penampilannya. Saya dulu sebagai atlet saya belajar tentang Hypno ini, Hypno Self Hypno Champion ini, saya belajarnya atau tidak. Saya hanya baca beberapa buku dari teori, karena buku-buku yang saya baca itu sudah tentang buku near motorik, saya lakukan sendiri, tetapi kemudian saya lakukan itu dan hasilnya bagus. Kemudian saya coba kan ke atlet saya, dulu saya sebagai pelatih nasional di Karate dan hasilnya juga bagus. Kemudian saya coba di metoda bukan untuk atlet, tetapi untuk para pegawai dan itu juga hasilnya bagus. Nah makanya saya tarik ini akan lebih spesifik untuk para atlet saja, bagaimana menanamkan dirinya sebagai seorang champion. Bagaimana dia mengalahkan pada saat kondisi-kondisi lagi jenuh, lagi bosan, lagi capek, keluar dari zona itu, itulah seorang champion. Dan itu pasti akan kebawa sampai dengan mereka hari-hari bertandingnya, sampai dengan di lapangan, itu mereka akan merasa dirinya adalah sebagai seorang champion yang sulit dikalahkan. Melatih pikiran sama pentingnya dengan melatih otot. Oleh karena itu atlet harus tahu pentingnya dan keuntungan melatih pikiran atau mental. Hypno Champions merupakan cara yang termudah membawa mental ke tingkat yang dibutuhkan untuk menjadi atlet yang sukses dan mencapai potensi yang maksimal.